Oke teman-teman semua kembali lagi di channel saya Daniels Brubert ya yang belum komen like dan juga subscribe boleh subscribe karena di channel dan seluruh itu banyak banget seputar mobil-mobil Vios limo yang sudah dimodifikasi nah ini seperti ini contohnya Oke keren banget nih kita bahas satu persatu ya dari dan subet di sini adalah facelift Malaysia perdana nih teman-teman pesanan dari Jogja nih keren banget nih perbedaan facelift Thailand sama facelift Malaysia itu adalah kalau yang Thailand itu pakenya DRL kalau Malaysia itu pakenya foglamp nah ini seperti ini ini facelift Thailand Pro G teman-teman keren banget ya Oke dan ini juga udah sistemnya memakai air suspensi teman-teman nah ini bisa dilihat ya untuk apa namanya air susnya tuh nah ini posisinya lagi naik ya dan ini tinggi banget tuh keren banget tuh air suspensi dan ini dua titik nah oke pokoknya ini nggak mahal-mahal di dalam subet pakai air sus gini kece gini harganya bersahabat pokoknya teman-teman mobilnya pasti kece ya oke dan ini warnanya udah kita buat bunglon teman-teman nah ini pesanan dari Jogja dan juga interiornya sudah memakai jogset full pokoknya full bungkus dan juga bagian belakang sendiri udah kita rubah generasi kita lanjut karena banyak banget unitnya kita nggak bisa review satu-satu jadi kita sepintas aja ya teman-teman dan ini adalah gen 5 teman-teman teman-teman jika ingin memiliki unit seperti ini modifikasi gen 5 ala Lexus ini bisa ya teman-teman dan ini gen 5 sudah dirubah menjadi grill Lexus dan juga ada penambahan lambodor nih pintu lambodor dan juga ada sandroof dan itu sandroofnya kita pakai Mazda teman-teman Mazda X6 keren banget untuk interior sendiri sudah dibungkus full juga dia black ya konsepnya dan juga untuk belakangnya sendiri ini keren banget nih belakangnya udah pakai spoiler kivik kivik turbo keren banget belakangnya ini sendiri juga udah dirubah generasi menjadi gen 5 keren banget tuh teman-teman Oke kita lanjut yuk nah ini paket gen 5 dari subet yang seperti biasa nggak mahal-mahal 30 jutaan udah bisa milikin unit seperti ini nih dan ini basicnya teman-teman bisa milih 2014-15 atau 16 ya nah ini gen 5 yang aslinya nah ini bukan pakai grill Lexus kalau yang tadi sudah pakai grill Lexus nah ini aslinya nih gen 5 nih teman-teman keren banget tuh ya untuk bagian interior sendiri juga udah dibungkus nih dan ini warnanya Golden Beach keren banget tuh bagian interior sendiri untuk belakang masih standar ya basic tapi udah pakai body kit modelnya drive-68 keren banget lah ya dan juga pakai velg warnanya hitam posen kita pakai ini Oke kita lanjut yuk itu ada versi velvetsli Malaysia gen 5 Lexus ada gen 5 juga dan ini adalah gen 4 joker nih teman-teman ini gen 4 joker yang ada di Indonesia namanya gen 4 ya Vios gen 4 generasi 4 nah ini seperti ini kalau di dari subet dinamain gen 4 joker tuh karena mirip joker ya ketawanya tuh disini ini dipaketan dari subet ada 30 jutaan udah dapetin seperti ini nih keren banget nih udah rubah generasi pokoknya kap mesinnya fendernya itu udah dirubah semua udah di kita bongkar gen 3 nya bempernya juga lampu-lampunya Oke dan juga untuk interior sendiri udah kita bungkus juga full pokoknya bagian belakang sendiri udah kita pakai in oh drive-68 juga body kitnya Oke ini paketan gen 4 joker ada lagi teman-teman yuk nah ini yang kece nih yang kece adalah facelift Thailand nah ini facelift Thailand ya perbedaan tadi nah ini pakai DRL nih kalau facelift Thailand kalau yang tadi facelift Malaysia itu kita pakai in fog lamp jadi keren banget tuh ya dan ini lapunya Proji Ori dan ini baru semua teman-teman barangnya ada krumenya juga nih keren ya versinya facelift Thailand dan yang istimewa di mobil ini udah kita pakai in coilover jadi kalau budget teman-teman nggak sampai buat beli airsus kita pakai in coilover opsinya jadi bagus banget nih kalau coilover itu bisa di-stel manual ya didongkrak nanti teman-teman bisa naik di setel mau berapa jari 3 jari 4 jari atau 2 jari atau 1 jari juga bisa nah ini kayak gini nih keren banget tuh kece banget dan juga udah kita pasangin sandroof juga dan ini sandroof modelnya ini keren nih pakai Mazda X6 juga teman-teman untuk bagian interiornya warnanya coklat bagus banget tuh warna coklat ya jadi apa namanya mewah banget dan di dan itu bagian interior udah dibungkus semua full atas bawah ya dasarnya juga dan juga Android 10in udah terpasang setir tombol dan juga kelas startup engine keren untuk bagian belakang sendiri udah kita pakaiin bodykit trd sportivo jadi ketebalan itu enggak terlalu pendek ya teman-teman jadi tipis-tipis bodykitnya ini elegan banget lah modelnya facelift Thailand Oke kita lanjut lagi yuk di sini ada facelift Thailand kan ready stock nih teman-teman di dan subet enggak mahal-mahal 95 juta udah bisa bawa pulang mobil ini nih ya 95 juta nih facelift Thailand paketnya udah full bungkus juga jognya velg racing udah juga pakai bodykitnya nih drive 68 keren banget nih harganya enggak mahal-mahal pokoknya kita lagi cuci gudang buat akhir tahun ini teman-teman yuk nah ini paket sporty dan subet dinamainnya nah kalau teman-teman enggak ngerubah generasi itu cuman rubah lampu-lampu headlamp custom nih teman-teman kayak gini nih ini Eagle Ice kita pasangin tuh keren banget tuh double U dan juga bodykitnya kita pasangin pakai sportivo trd sportivo nih kayak gini ya jadi kalau bodykit itu teman-teman bisa milih banyak banget modelnya ada drive 68 ada trd sportivo ada trd Malaysia ada Tom pokoknya banyak banget ya keren banget tuh untuk bagian interior sendiri udah kita bungkus juga dalamnya ya dan juga bagian belakang udah udah kita pakaiin bodykit drive 68 udah kita pakai matuk kucing juga dan juga apa namanya ada spoilernya juga keren lah untuk bagian belakangnya velgnya kita pakai warna emas keren banget nih pokoknya budget-budget seperti ini paket sporty di dashboard 85 juta udah dapetin kayak gini nih pokoknya hubungin aja langsung dalam sebut ya Oke langsung nggak lama-lama di sini adalah unit family carnya nih teman-teman ini unit family car buat teman-teman yang banyak anak banyak rezeki kalau orang bilang jadi muat banyak nih ini mobil-mobil family car ya buat keluarga sayang-sayang keluar apa keluarga tercinta teman-teman bisa dapetin mobil ini dan ini adalah basicnya Avanza Transmover tahun 2017 yang dibanderol cuman 110 juta aja teman-teman bisa bawa pulang nih keren warnanya bebas pilih teman-teman ada silver hitam mocha ada cok ada warna silver juga kayak seperti ini dan juga ada warna putih ya pokoknya banyak stoknya nih Oke lanjut lagi nah ini adalah Honda mobilio Honda mobilio basicnya 2016 teman-teman ini tipe S jadi lampunya masih seperti ini ya burung hantu lampunya jadi bisa dirubah menjadi RS nih teman-teman pokoknya di channel dan sebut ada yang udah kita rubah menjadi RS itu full bumper depan belakang body kitnya juga dan juga interiornya udah kita rubah juga keren dan ini sudah double blower ya teman-teman Oke keren banget ya jadi teman-teman nggak usah ragu lagi langsung aja Japri dan sebut mobilnya banyak banget nih kece-kece banget dan juga integritasnya kita jelas dan sebut untuk perawatannya bagus garansi mesin juga surat-suratnya lengkap nempel BPKB nya dan juga sudah plat putih itu teman-teman bisa dapetin di dalam sebut aja pokoknya aman terjamin dan juga ada garansi yuk ditunggu orderannya di dalam sebut yuk salam sehat selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati